Ya kompak mungkin, kompak dalam artian begini, ketika ada yang membuang sampah sembarangan pun kita memang gak bisa serta-merta menegur, kadang-kadang yang ditegur pun gak mau, malah ribut gitu. Jadi kompak disini harus ada yang berwenang kayak Pak RT, Pak RW. Kita laporin aja, gitu aja kira-kira. Ya selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi dengan Babe Tasyana, jaki pagi 16 Mei 2024. Jadi kemarin Babe kan jaki paginya di Sudirman ya, dan ya itu terpleset, ya sebenarnya salah Babe sendiri karena keteladoran Babe ya. Jadi pas Babe mau nyebrang, turun ya, jadi begitu turun kan antara trotor dan jalan itu tinggi tuh. Begitu turun, karena nunggu ada motor lewat ya, di tikungan. Nah Babe mundur selangkah eh, lupa. Yang di belakang itu kan agak tinggi. Jadi yaudah, tapi itu ya biasa lah namanya di jalan ya. Ketelakan kecil lah menurut Babe ya, karena keteladoran Babe. Jadi intinya gini sih, kita udah hati-hati, udah berdoa, udah hati-hati. Ya semua diserahkan kepada yang di atas. Iya kan? Manusia boleh bercita-cita, tapi Allah juga yang menentukan. Eh, imut banget tuh, bak pengangkut sampahnya kecil. Eh, yang kuning. Cocok buat di perumahan-perumahan tuh. Nah teman-teman, mungkin teman-teman pernah... Mendengar kasus terkait penemuan itu ya, orang meninggal itu yang dibuang mayatnya di salah satu perumahan yang ada di daerah Pamulang. Itu sebenarnya jalan Gang Haji Saleh itu di samping rumah sakit. Ya, rumah sakit. Nah, kebetulan Babe pernah, ya sering jelajah di situ teman-teman. Dan agak kaget juga sih, kok bisa-bisanya yang buang apa, yang buang mayat di situ gitu. Nggak habis pikir aja, padahal menurut Babe sih nggak sepi-sepi banget loh itu. Kalau diberitakan, wah itu sepi, kalau malam agak gelap. Iya sih memang. Tapi gini, itu dekat dengan jalan besarnya menurut Babe tuh. Nggak tahu kalau di kompleknya ya, mungkin keamanannya. Ngeri tuh. Barusan ngebut di mobil, parah. Main ngebut aja, padahal di pom bensin. Kan bahaya tuh ya, ada orang jalan. Masuk lagi ke situ, badan pendapatan daerah. Nggak bener nih orang. Nih, mobilnya tuh. Almas Wuling. Harusnya pelan-pelan itu loh, mau keluar di pom bensin. Ya, begitulah ya teman-teman. Jadi, di kota itu pengendaranya dengan berbagai macam aneka karakter. Ada yang sopan, ada yang brutal. Ya, Babe lanjut lagi ya, terkait penemuan sosok med yang cukup misterius. Dan sekarang, sudah terungkat ya teman-teman. Beberapa hari yang lalu udah press release oleh kepolisian. Gabungan ya. Ya, forest tangsel, polda, metro. Jadi, apa yang bisa diambil ikmanya? Jadi begini teman-teman. Babe soroti terkait pembuangan mayat itu dengan menggunakan sarung itu ya. Dan dibuang di perumahan yang sampingnya ini memang banyak rumput-rumput lah. Seperti itulah kira-kira. Nanti teman-teman bisa cari gambarnya ya di Google. Yang bisa diambil pelajaran begini. Kan banyak ya yang buang sampah. Di daerah tangsel nih. Ada titik-titik tertentu yang buang sampah asal. Entah dimulai dibungkus karung. Karung besar, plastik, kadang-kadang kain juga. Ya, dan beberapa yang diwawancara ya. Dan kebetulan yang menemukan itu pertama, kadang-kadang katanya petugas kebersihannya mengangkut sampah. Bagaimana dengan warga sekitar? Nah, ini yang menjadi catatan penting teman-teman. Artinya ketika seseorang atau oknumlah siapa saja yang membuang sembarangan. Yang ini yang akan kita takutkan. Karena beberapa warga diwawancara itu, mereka berpikir itu hanya sampah biasa yang dibuang. Nyatanya itu, ya ampun. Jadi di luar dugaan. Ini yang maksud saya. Ayo bersama-sama nih siapapun. Semoga aja yang nonton, yang suka buang sampah sembarangan juga sadar. Ini yang ditakutkan loh teman-teman. Di beberapa titik, ya Mbak B udah memperhatikan nih. Banyak banget yang membuang sampah. Ya kayak gitu, pakai karung besar. Orang juga jadi gak aware gitu ya. Gak sadar. Dan ini contoh kasusnya. Ini nih. Kayaknya Pempetangsel juga harus mulai lebih ketat lagi nih. Dalam hal pengurusan pengelolaan sampah. Memang gak bakal habis sih oknum-oknum yang membuang sampah ini. Tapi ini jadi pelajaran penting. Dan masyarakat juga harus aware pada lingkungannya. Setiap ada sampah karung. Itu harus membuat aturan mungkin RTRW-nya lebih ketat. Kalau aturan sudah ada, menurut Mbak B, ya udah ada. Tinggal kesadaran. Terus sama mungkin kekompakan ya. RTRW, warga setempat, Mbak Binsa, dan lain sebagainya. Sebab kalau udah masalah sampah, ini gak bisa sendirian. Harus bersama-sama teman-teman. Gak bisa sendirian, walaupun ada CCTV ya. Tetap harus ada kekompakan. Oke, mungkin itu aja ya teman-teman. Itu hanya celota singkat terkait. Dunia persampahan yang kebetulan dikaitkan dengan ada. Peristiwa yang cukup bombastis ya. Karena sampahnya itu, bukan sampah, apa maksudnya? Bungku yang menemukan itu dikiranya sampah biasa. Ternyata, wow. Jadi itu jadi pelajaran penting. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan. Ya, menjaga lingkungan. Kita sama-sama kompak ya. Dan apa ya, menciptakan atau mungkin lebih tepatnya sama-sama terus memupuk kesadaran terkait sampah ini. Ya, ini mah di lingkungan kita, jangan buang sampah sembarangan. Terus, ya kompak mungkin. Kompak dalam artian begini. Ketika ada yang membuang sampah sembarangan pun, kita memang gak bisa serta-merta menegur. Kadang-kadang yang ditegur pun gak mau. Malah ribut gitu. Jadi kompak di sini harus ada yang berwenang. Kayak Pak RT, Pak RW. Kita laporin aja. Gitu aja, kira-kira. Oke, itu aja ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jaga, salam sehat selalu ya. Sub indo by broth3rmax